Pohon Natal Pohon Natal Dinding tembok berwarna kuning mencolok, memiliki 4 menara setinggi 65 meter dan mampu menampung 3.700 jemaah. Masjid Muhammad Al-Amin ini menjadi salah satu bangunan khas ibu kota Lebanon karena menyerupai Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki. Setiap menjelang Natal, sebuah pohon Natal raksasa akan berdiri megah di samping masjid ini. Pohon Natal yang terpasang juga menampilkan nuansa yang berbeda-beda setiap tahunnya. Masjid Taksim adalah sebuah kompleks masjid yang terletak di lapangan Taksim, Istanbul, Turki. Masjid tiga lantai ini mampu menampung 3.000 sampai 4.000 jemaah. Lapangan Taksim atau Medan Taksim adalah tempat wisata dan distrik yang terkenal akan restoran, toko, dan hotelnya. Taksim dianggap sebagai jantung Istanbul modern, dan merupakan stasiun utama jaringan Istanbul Metro. Setiap bulan Desember, menyambut Natal dan Tahun Baru, lapangan Taksim akan ramai dengan hiasan dan dekorasi. Di lokasi yang sama pula, tak jauh dari Masjid Taksim, berdiri sebuah pohon Natal yang cukup besar. Masjid Ahmad Kadirov terletak di Grozny, ibu kota Cehnya. Masjid Ahmad Kadirov dibangun berkapasitas 10.000 jemaah di atas lahan seluas 14 hektare, lengkap dengan taman luas yang menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di Rusia. Masjid Mega ini dibangun oleh kontraktor Turki, yang diilhami dari bentuk masjid biru di Istanbul, Turki. Lengkap dengan 4 menara setinggi 62 meter, sama persis seperti menara di Masjid Biru Istanbul. Masjid Nasional Cechen ini juga dikenal sebagai The Heart of Cehnya. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap bulan Desember sebuah pohon Natal raksasa akan berdiri megah di dekat Masjid Ahmad Kadirov. Jangan salah, warga Cehnya tidak lagi menyebutnya pohon Natal, tapi pohon Tahun Baru. Jadi, ini tidak ada sangkut pautnya dengan perayaan keagamaan, menurut warga Cehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!